Halo sahabatku semua, baru saja saya melakukan pengecekan hasil pemijahan semalam. Satu pasang indukan nela di sini alhamdulillah sudah bertelur dan memang sudah sukses terbuahi. Yang mungkin bonor ya, yang berwarna putih, tidak sukses terbuahnya hanya sedikit. Kalau dilihat dari fisik telur, memang ini pembuahannya bagus, mudah-mudahan nanti penetasan juga bagus. Di sini saya akan mempraktekan cara memindahkan kakaban ke kolam penetasan. Nah di sini saya kemarin mijahkan lele, dan di kolam yang sana itu sebagian kakaban sudah saya pindahkan. Yang mana nanti telurnya tersebut akan mentas di sana, biar tidak kepadatan di kolam ini. Nah itu sebagian itu, lima kakaban sudah saya pindahkan. Nah sebagian kakaban lagi akan saya pindahkan ke kolam yang ini. Baik sahabatku semua, akan saya praktekan cara memindahkan kakaban. Oh iya, ini untuk posisi kakaban sudah telungkup seperti ini ya. Awalnya kakaban begini, di atasnya itu terdapat banyak telur. Tadi sudah saya balikan seperti ini, dan saya akan pindahkan ke kolam yang satunya lagi. Tapi tetap masih posisi telungkup ke bawah. Jadi posisinya, yang banyak telur itu posisinya di bawah, terendam dengan air. Terima kasih. Oke sahabatku semua, itu kakaban sudah saya pindahkan semuanya. Nah, di kolam pemijahan ini, kenapa saya tidak beri kakaban? Karena alasannya, batu penindih ini, itu sudah banyak nempel telur lele. Dan telur lele juga, tidak semuanya nempel di kakaban. Yang paling banyak di kakaban ada. Tapi saya lihat, di dasar kolam pemijahan juga banyak telur lele. Jadi di kolam pemijahan, cukup saya biarkan batu penindih sama bambu-bambu penindih kakaban itu, dan telur yang jatuh saja. Cukup dengan itu saja. Tidak perlu ada kakabannya. Karena ini akan sebanding. Kalau menurut analisi saya tadi, pas dilihat cek kakabannya, oh ternyata di kakaban pula. Nah, nanti yang ada di kakaban, tidak matas di sini, melainkan di kolam yang sebelah kiri dan kolam sebelah kanan sana. Ini untuk sementara saya percobaan, untuk satu pelijahan, saya bagi telurnya ke tiga kolam terlebih dahulu. Karena kolam yang sana belum saya bersihkan. Nanti kalau pun larpa di sini kepadatan, akan saya pindahkan nanti ke kolam yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali bahwasannya kakaban itu adalah barometer kepadatan larpa dalam satu kolam. Jika kalian mijahkan di kolam ini tanpa menggunakan kakaban, otomatis telur semuanya akan berserahkan di dasar kolam. Bagaimana cara kalian memindahkan telur tersebut? Kalau tanpa kakaban, berarti nanti nunggu menetas dulu. Nah, kalau menetas, apakah mungkin satu pijahan didiamkan di satu kolam ini? Saya rasa tidak mungkin. Karena apa? Larpa bisa mati ngampas, atau mungkin larpa bisa kepadatan dan tiba-tiba mati karena memang oksigen yang ada di kolam ini tidak cukup untuk larpa satu pijahan. Jelas sangat kepadatan sekali. Makanya fungsi dari kakaban ini sering disepelekan, tapi fungsinya sangat banyak sekali. Saya sendiri tidak mau kalau mijahkan tanpa kakaban. Tapi di luar sana orang-orang profesional yang memang budidaya nantang maut, jarang pakai kakaban. Bahkan sering dipertontonkan, ini saya mijahkan tanpa kakaban. Yuk monggo silahkan. Kalau saya mah ingin yang aman-aman saja dengan kakaban, biar enak mindahin telur, ngebagi-bagi. Jadi biasanya saya satu pijahan dibagi kok sekian kolam gitu. Tapi sekarang ini saya coba satu pijahan dibagi tiga kolam dulu. Nah, nanti kalau larpa di sini, kepadatan kan bahaya. Tapi kalau sudah dibagi tiga, mungkin larpa juga tidak terlalu kepadatan. Baik sahabat semua, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Selamat menikmati.